Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tetap bersama kami Evan understand Alhamdulillah hari ini kita akan membuat video lagi mengenai tutorial cara memperbaiki pusat ketir seperti ini nah ini khusus punya aneh mobil Suzuki Escudo nah biasanya tidak jauh beda dengan mobil lain juga ya prinsip dan cara kerjanya juga tidak jauh beda jadi monggo video ini disimak Sampai selesai mungkin nanti bisa membantu teman-teman yang ingin memperbaiki keluhan-keluhan pada setirnya terutama di bos setirnya bos ke nah ini nah keluhannya gimana ini ciri-cirinya ketika di jalan kasar itu terasa bunyi di di kemudinya bos ke terasa kemudi rorok-rorok seperti itu nah jadi teman-teman bisa langsung dicek di bagian bos setirnya ini atau as setirnya ini seperti itu selain dari bos setirnya di sini juga nanti ada mungkin ada join setirnya bos kita dicek juga bisa lagi dicek ternyata tadi ini dicek untuk yang di mobilnya tidak bermasalah jadi kita fokus ke bagian bos setirnya seperti ini Oke bagaimana caranya supaya kita menyingkat waktu langsung aja ke tutorialnya seperti itu untuk itu simak terus videonya sampai selesai Oke Oke teman-teman langsung kita ke proses perbaikannya Oke yang pertama kita buka untuk fair fair penekannya G sebenarnya tanpa buka ini juga bisa hanya saja ini yang model bos seperti ini ini bisa dibuka ke bawahnya bos bisa dibuka ke bawah bisa Cuma kita coba pakai cara yang lebih simpel gitu ya Oke kenapa penyebab setir atau pengemudi ini bisa bunyi bos ya ketika di jalan yang agak kasar itu sangat terasa di kemudinya kertek 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 gitu ya ketika ada jalan kasar atau jalan tidak rata maka bunyinya terasa disetir Oke kita akan membukanya dulu terus 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 oke sudah keluar nah disini disini setelah dilepask terlepas seperti ini nah ini coba kita juga keluarin untuk join yang didalamnya ini seperti apa kita coba cari bos dulu untuk mengeluarin ini atau kayu supaya tidak merusak keras banget enggak keras ini enggak keras oke alhamdulillah alhamdulillah keluar dan lepas semuanya ini bos sistemnya hanya seperti itu hanya seperti bola-bola nah seperti itu jadi kalau yang sistem seperti ini nah ini kemungkinan yang membuat setir ini ada koca terasa bunyi itu kalau ada jalan yang kasar nah ini yang pertama ini lihat dari bearingnya ini bearing lurus sama juen ini sebenarnya ini juen setir cuma ini sistemnya teflon nah nanti ini kita akan membuat agak kaku juga enggak kemudian di rumahnya itu yang bagian bawah ini juga sistemnya bearing jadi kalau bearingnya ini kocak pasti akan bunyi bersih sama yang atas sama bawah itu ada bearing jadi kalau kocak bearingnya bisa menyebabkan kocak nah disini selain ada bearing dalam lurus disini juga di ujung ini juga ada nge maka kalau teman-teman untuk mobil mobilnya itu di bagian setirnya bunyi coba lihat di bearing-bearingnya atau di bos-bosnya seperti ini atau kalau mobil lain kadang juen setir itu dilihat kalau itu kocak pasti akan menimbulkan bunyi seperti itu oke kita akan mengeceknya satu persatu bagian mana saja yang bermasalah langsung kita ekskusi langsung kita ekskusi eksekusi eksekusi bos langsung kita perbaiki segitu masuk di bos sampai belotan ini ngomongnya ini bos belum sarapan ini bos oke lanjut lanjut oke kita akan mengecek satu persatu bos nah di bagian yang paling atas untuk kelaharnya gimana mas masih enak ini masih masih layak pakai sebenarnya sudah ini agak gerenjel gerenjel gitu cuma kita nanti akan memberikan sedikit stempad dan ini ada koncet sedikit itu nanti kita kasih caranya bos kalau memang tidak mau diganti nanti kita kasih cara oke terus selanjutnya untuk bola-bolanya yang tadi nah bola-bolanya ini tadi sebenarnya tidak diperbaiki tadi enggak masalah bos cuma kita tetap akan memberikan sentuhan supaya agak lebih lebih menekan gitu lebih membuat goyangannya lebih kecil gesekannya lebih kecil dan supaya goyangannya juga sebagai peredamnya lebih bagus oke nah ini cukup menambah peer gitu tambah ring atau tambah peer sedikit itu sudah bagus atau peernya ini kita tarik lebih panjang enggak apa bos ditarik lebih panjang lebih kaku nanti jadinya seperti itu kemudian yang kelahar bagian bawah juga sama bos ini 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 juga ada kocak dikit ini ini ada dikit ada dikit dikit cuma ketika diputer puter gini enggak ada masalah jadi kita akan apa istilah yang ngakali gitu bos tetap memanfaatkan apa yang ada ini supaya tidak terlalu banyak penggantian spare part nya jadi kita langsung mencoba dengan cara memberikan luka pada as as nya nanti bos oke kita langsung aja ke prosesnya oke yang pertama kita akan memberikan luka sedikit pada as bagian atas nya sebenarnya tidak masalah itu tadi bos agak kaku tapi kita coba tambah lagi luka sedikit supaya lebih sepat gitu oke sudah lumayan sudah ada agak muncul ini jadi nanti ini insyaallah lebih enak nanti bos oke langsung kemudian yang kedua kita tetap as yang atas tadi kita mencoba memasang untuk teflon nya yang tadi cukup merenggangkan pir nya aja bos karena kalau ditambah ini tadi terlalu berat kita terlalu berat nah caranya hanya menggeser menggeser seperti itu bos ya ditekan digeser oke sip enak mas enak mas waduh mantap sudah bos tidak sepiling nah ini harus tidak boleh gerak bos ya atau tidak ada sepiling gitu terus ini ketika mainkan gini ini benar-benar sepan gitu oke setelah itu sebelum kita masukkan di bagian atas ini kita masukkan dulu untuk as yang kebawah nya itu kita masukkan caranya itu kemudian kita puter seperti itu oke nah setelah masuk baru kita masukkan ke rumah yang atas namun sebelumnya kita akan memberikan luka juga bos pada as bagian bawahnya di rumah bereng yang sebelah bawah karena kita berusaha tidak mengganti bereng karena ini hanya kocok sedikit kita cukup memberikan luka atau mengasih apa ya ini atau dikasih teklas atau gimana supaya agak besinya nanti agak diameternya agak besaran gitu seperti itu nah namun kali ini kita akan memberikan cara yang sangat sederhana dan sangat simple insyaallah teman-teman kalau memproses sendiri tidak terlalu kesulitan nah seperti ini kalau memang kocaknya agak banyak bisa di untuk lukanya itu dikasih banyak juga lebih banyak lebih bagus oke itu sandalnya sampai lepas ini mas bos ya lanceng ngapas ini bos gak ada yang ngerawat itu bos sandalnya lepas saja gak ada yang ngerawat ini oke langsung kita pasang bagian atasnya dulu nah seperti itu ini perlu hati-hati bos jangan dipukul dari atas ini jangan dipukul dari sebelah sini karena kalau dipukul dari sini nanti untuk teflon ini bisa pecah bos karena itu benar-benar teflon yang antik ini bos kalau kena hentakan bisa pecah namun kalau untuk gesekan ini sangat kuat sekali bos nah sudah pas belum pas oke kalau sudah pas pada oke bisa langsung dipasang untuk unci snap ringnya nah sudah terpasang bagian atas kita langsung akan memasangnya bagian bawah jadi kita langsung masukkan aja bos ya seperti itu oke nah ini masukkan masukkan supaya pas nah sekiranya sudah cukup pada nok nya coba kita akan membalikkan lagi nah pas masukkan oke ini sudah masuk ya tinggal kita ngerasi baut-baut yang tadi sip oke oke tinggal masang perinya juga gini Hai pakai cara termudah mana yang baik dan termudah itu yang kita pakai bosnya nah oke kayaknya sudah selesai bos dan ini cara mengecek kalau bener-bener bos setir yang kita perbaiki ini ini sudah pas pada posisi standarnya enggak nah ketika kunci atau kontaknya ini dilepas ini akan terkunci otomatis berarti nok yang ada di sini noknya untuk kuncinya itu benar-benar pas ke seperti itu kalau nanti ada kendala teman-teman memperbaiki seperti ini kemudian kontaknya kita cabut seperti ini kemudian ketika dicabut tetap muter seperti ini seperti enggak ada kuncinya berarti itu noknya tidak pas sih Bisa dari as yang di atas bisa atau yang dari bawah kurang tekan bisa seperti itu atau yang atas terlalu ke mana kurang ke bawah bisa seperti itu ini teman-teman kalau yang punya kendala terutama khususnya yang punya mobil Suzuki S kudo yang mana ketika di jalan kasar atau tidak datar ya ada bunyi di bagian kemudinya pastikan cek untuk besetirnya nah ini seperti apa yang kita tutorialkan barusan ghe nah seperti ini masih seperti ini tutorial mengenai perbaikan untuk besetir lebih khususnya untuk mobil S kudo nah mungkin teman-teman mempunyai kendala seperti ini bisa diproses seperti apa yang kita jelaskan tadi oke oke mungkin itu dulu sedikit tutorial dari kami mengenai perbaikan bos setir khususnya untuk mobil S kudo semoga bermanfaat dan kita akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati